Kita perlu berpikir ulang ketika mengatakan berkianat, berkianat, berkianat. Karena sebenarnya di dalam arti harafiah, teks Alkitab tidak bicara mengkianati, tapi teks Alkitab bicara mengenai menyerahkan. Terima kasih semuanya. Shalom Aleykum. Kita mau membahas apakah Judas Iskariot itu selamat. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah selamat dalam arti selamat kekal. Sebab kalau hanya menilik secara jasmani, Judas Iskariot tentu tidak selamat karena kemudian dia mati. Pertama, saya mau membahas arti kata Judas. Kita kan sering dengar Judas, Judas, Judas. Nah arti katanya sebenarnya apa itu kata Judas? Kata Judas itu punya akar pada bahasa Ibrani Yehuda. Ini suatu nama. Siapa yang tahu Yehuda ini siapa? Yehuda adalah salah satu anak dari Bapak Yaakub atau Bapak Israel. Maka nama Yehuda itu juga menjadi nama salah satu suku atau Bani Yehuda. Yaitu salah satu suku dari keturunan Bapak Yaakub. Kemudian diserap ke dalam bahasa Yunani menjadi Judas. Kenapa menjadi Judas? Itu phonetic correspondence. Jadi memang ada perubahan seperti itu kalau berubah bahasa. Karena orang Yunani tidak biasa dengan vokal-vokal Ibrani, maka berubah. Lalu kita mengenal kata Judas yang menyerap dari bahasa Latinnya, yaitu Judas. Jadi akarnya sebenarnya Yehuda, maka kita harus mengutip akarnya di kejadian 29 ayat ke-35. Ini yang menceritakan bagaimana kelahiran Yehuda, lalu di dalam cerita itu ada muncul arti kata atau arti nama itu. Mengandung pula lah ia, Leah yang dimaksud, istrinya Yaakub. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Jadi yang saya cetak kuning, bersyukur kepada Tuhan, itulah arti kata Yehuda. Jadi kata Yehuda artinya bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Seperti itulah artinya. Maka sebenarnya kata Judas artinya bagus, karena artinya bersyukur, memuji. Bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Hanya memang logatnya diucapkan menurut logat Yunani. Yehuda, Judas. Jadi sebenarnya kalau menamai anda Yudas itu bagus, karena itu bersyukur, memuji Tuhan. Itu arti katanya sendiri. Sekarang nama Iskariot. Ada empat tafsiran mengenai kata Iskariot. Pertama, orang Kariot. Berarti Iskariot itu mengatakan bahwa Yudas itu orang Kariot. Kariot itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Tafsiran yang kedua, Kariot atau Iskariot itu fonetic correspondence dari kata Yeriko di dalam bahasa Yunani. Jadi orang Yeriko. Tapi tafsiran ini lemah. Dukungannya tidak terlalu kuat. Lalu yang ketiga ada tafsiran itu dari bahasa Latin Sikarius. Sikarius dari kata Sikar pedang. Sikarius kejam. Suka main pedang. Maka bisa juga ditafsirkan menurut bahasa Latin orang kejam. Karena ini mengacu pada kegiatan kaum Zelot yang suka memberuntak, suka melawan dengan pedang. Tapi tafsiran ini juga agak lemah. Tafsiran yang keempat itu bahasa Aram yang artinya licik atau penipu. Ada beberapa dukungan tetapi tidak terlalu jelas. Yang paling jelas sebenarnya adalah tafsiran yang pertama yang menunjukkan orang Kariot. Ada ayatnya di dalam Yosua 15 ayat 21. Kota-kota suku Bani Yehuda. Nah itu ya. Kota-kota suku Bani Yehuda. Bani berarti satu kaum atau suku yang paling ujung dekat batas Tanah Edom di Tanah Negev. Ialah Kapsel, Ede dan seterusnya. Ayat 25. Keriot. Yaitu Keriot Hezron. Jadi sebenarnya kata Keriot atau kata Kariot itu satu kampung, satu tempat, satu kota yang termasuk pada wilayah Bani Yehuda. Nah itu dia. Maka tafsiran yang pertama itulah yang boleh dikatakan paling kuat. Jadi Judas Iskariot itu mungkin artinya Judas orang Keriot. Judas asalnya dari Keriot. Seperti contoh lain adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena itu artinya Maria dari Magdala. Magdalena He Magdalene. Maria He Magdalene berarti Maria asalnya dari Magdala. Maka Judas Iskariot bisa juga mungkin artinya Judas dari Keriot. Tetapi itu sekali lagi tafsiran. Bukan sesuatu yang mutlak. Manapun yang dipakai itu tidak menjadi masalah. Tapi yang penting Iskariot lalu menjadi sebuah nama akhirnya. Di dalam teks-teks Alkitab. Itu yang paling penting. Berikutnya saya mau membahas tentang berkianat. Selalu disebut Judas yang berkianat. Judas yang mengkianati. Judas si pengkianat. Betulkah demikian? Ya kita lihat. Karena ini sudah terlanjur menyebar. Luas kan? Tapi apakah betul demikian? Apakah memang dalam arti tertentu berkianat? Karena apa? Karena ketika kita mengatakan berkianat. Berarti kan seperti PMP itu ya. Kalau zaman kuno. Saya orang agak kuno ya. PMP. Sekarang apa sih kalau istilahnya buat anak sekarang? Dulu PMP itu peren makan-peren. Dulu makan temen nusuk dari belakang. Nah kayak gitu-gitu. Itu berkianat. Tapi apakah seperti itu? Tekst-tekst Alkitab mengatakan. Yuk kita lihat. Saya lebih akan menelusuri tekst-tekst Alkitab. Untuk melihat sebenarnya seperti apa. Toko Judas ini. Di dalam kata Matayon. Injil Matius. Pada bab yang ke-10. Ayat 2. 3. 4. Itu dikatakan nama-nama ke-12 rasul. Maka pada ayat 2 dimulai inilah nama ke-12 rasul itu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Langsung pada ayat yang ke-4. Simon orang Zelot. Kemudian yang terakhir disebut. Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Perhatikan pada kata yang mengkhianati. Di dalam bahasa asli Alkitab. Yaitu kata Matayon. Atau Injil Matius. Kata yang diterjemahkan mengkhianati. Itu berbunyi paradus. Paradus. Sekarang kita lihat juga. Paralelnya. Yaitu dari kata Markon. Kata Markon artinya Injil Markus. Pada pasal yang ketiga. Ayat 16, 17, 18, sampai 19. Ini juga paralel. Maka menyebutkan nama-nama ke-12 rasul. Dan asiknya adalah. Judas Iskariot selalu ditempatkan di tempat yang terakhir. Simon Petrus ditempatkan tempat yang pertama. Lihat Matius. Simon yang disebut Petrus. Itu pertama. Judas Iskariot itu terakhir. Kemudian Markus. Simon yang diberinya nama Petrus. Itu pertama. Judas Iskariot. Itu terakhir. Yang mengkhianati dia. Kata yang mengkhianati dia. Di dalam kata Markon. Itu bunyinya paredoken. Itu akar katanya sama ya. Jadi memang bunyinya agak lain. Tapi itu akar yang sama. Karena bahasa Yunani, bahasa Latin itu bahasa yang bertasrif. Akhirannya berubah-berubah. Tasrif itu akhirannya berubah-berubah. Tapi sebenarnya kita bisa tahu itu akar sama. Akar katanya sama. Parados. Atau kalau di Indonesia. Dalam konteks bahasa Indonesia. Itu kata dasarnya sama. Parados. Paradoken. Apa artinya paridoken? Kita lihat. Sebenarnya arti harafiah. Kata itu. Parados. Paridoken. Paradosis. Sebenarnya kita mengenal kata paradosis. Latinnya traditio. Ini harafiahnya berarti menyerahkan. Jadi sebenarnya bukan berarti mengkhianati. Harafiah saya katakan ya. Tapi artinya menyerahkan. Lalu apakah berarti kata mengkhianati terjemahnya salah Romo? Saya tidak mengatakan salah. Saya hanya sedang menguraikan suatu kata. Mengacu pada Alkitab kita. Yang bukan ditulis di dalam bahasa Indonesia tentu saja. Tapi ditulis di dalam bahasa Yunani. Lalu mengartikan harafiahnya apa? Jadi paradoken artinya menyerahkan. Dalam arti apa menyerahkan itu? Karena menyerahkan itu kan arti kata itu kan maknanya banyak. Dalam arti seperti ini. Berarti menyerahkan artinya hak. Jadi yang diserahkan itu bisa hak, bisa wawenang, bisa kuasa. Kuasa atas apa? Wawenang atas apa? Hak atas apa? Atas sesuatu atau juga atas seseorang. Kalau pada zaman kuno kita mengenal budak. Jadi budak-budak itu kan wawenangnya si majikan. Maka bisa diserahkan. Menyerahkan budak. Menjual budak dan seterusnya. Kalau sesuatu berarti barang-barang. Jadi sebenarnya kata yang dipakai paradoken tadi artinya menyerahkan. Yang diserahkan itu bisa hak, bisa wawenang, bisa kuasa. Bisa sesuatu yang artinya barang atau seseorang yang artinya manusia. Jadi itu yang dimaksud paradoken. Ada contoh untuk menguatkan kata ini. Untuk menguatkan ulasan ini. Yaitu di dalam surat pertama Korintus pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Jadi saya melacak kata ini dipakai dimana saja. Contoh yang bagus ada di 1 Korintus 11.23. Ini teks terjemahannya di dalam bahasa Indonesia yang saya kutip lurus. Sesuai dengan terjemahan Alkitab T.B.L.A.I.L.B.I. 1 Korintus 11.23 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan seterusnya. Kita tahu cerita ini. Ini cerita tentang perjamuan malam terakhir. Yang kemudian dilestarikan di dalam gereja yang satu kudus katolik dan apostolik. Gereja kita, gereja katolik sebagai perayaan nekaristi. Dan kita kenal karena perkataan ini selalu diulangi setiap kali seorang imam merayakan nekaristi. Sekarang lihat yang di atas, kuteruskan. Di dalam bahasa Yunani, teks aslinya berbunyi paredoka. Kata yang diterjemahkan, kuteruskan. Kemudian kata yang diserahkan, itu aslinya paredideto. Itu akar katanya sama. Jadi sebenarnya itu kata yang sama. Terjemahannya dibedakan, saya tidak sedang mengatakan terjemahannya salah. Enggak, terjemahannya tidak ada yang salah. Karena begitu sulitnya menerjemahkan. Saya hanya sedang melacak arti kata ini harafianya apa. Kuteruskan, itu aslinya paredoka. Diserahkan itu paredideto. Dan ingatlah tadi itu ya. Paredoka, paredoken. Paredoka, paredoken. Ingat, artinya apa sebenarnya? Menyerahkan. Maka sebenarnya ketika kita melihat teks di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 tadi. Dengan mengingat harafiah artinya menyerahkan. Maka teks itu bisa diterjemahkan seperti ini. Sebab apa yang telah kuserahkan kepadamu dan seterusnya. Pada malam waktu ia diserahkan. Jadi itu teks yang sama. Bisa diterjemahkan dengan kata yang sama. Yaitu serah. Kuserahkan, diserahkan. Paredoka, paredideto. Jadi sebenarnya seperti itu. Ini teks yang sama. Saya tidak sedang mengganti terjemahan. Tidak hanya saya menerjemahkan harafiahnya seperti itu. Maka sekarang kembali ke Markus tadi. Judas Iskariot yang mengkhianati begitu. Tapi karena bunyi aslinya paredoken. Sebenarnya kalau mau terjemahnya harafiah. Itu terjemahannya bisa berbunyi. Judas Iskariot yang menyerahkan dia. Jadi menyerahkan. Jadi kata mengkhianati lalu menjadi peoratif. Dalam arti punya arti negatif. Tapi kata menyerahkan itu sedikit lebih umum. Meskipun juga ada unsur negatifnya. Dalam arti tertentu. Karena menyerahkan bisa sesuatu yang positif. Bisa sesuatu yang negatif. Kalau mengkhianati itu sudah langsung kesimpulannya sesuatu yang negatif. Yang jelek, yang buruk. Tapi sebenarnya kata yang dipakai tanda petik agak netral. Judas Iskariot yang menyerahkan dia. Paredoken. Menyerahkan Yesus. Sebenarnya itu sudah muncul di dalam terjemahan Injil Yohanes. Pada pasal yang ke-6. Ayat 70 dan 71. Itu kata yang dipakai sama. Perhatikan ayat 71. Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan. Perhatikan kata menyerahkan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayat itu diterjemahkan dengan kata menyerahkan. Bunyinya aslinya memang juga sama. Paradidone. Jadi bunyi aslinya paradidone. Itu akar kata yang sama dengan paredoken. Paradideto. Itu kata yang sama. Jadi memang terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Ada yang diterjemahkan mengkhianati. Tapi ternyata di dalam Injil Yohanes. Teks terjemahannya berbunyi menyerahkan. Ini lebih harafiah terjemahan. Yang versi Injil Yohanes ini. Kata yang dipakai di Yunani sama. Terjemahannya beda-beda. Sekali lagi saya mengingatkan. Berarti Rama terjemahannya salah. Enggak. Tidak ada terjemahan salah. Karena betapa sulitnya menerjemahkan. Kemudian Lukas membentuk menjadi kata benda. Dalam Lukas 6 ayat 13. Khususnya ayat 16. Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Itu prodotis. Ini bentukan kata yang sama. Hanya tadi kata kerja. Sekarang kata benda. Maka dibentuk menjadi si pengkhianat. Ini sebenarnya kata yang sama. Maka juga bisa diterjemahkan menjadi orang yang menyerahkan. Jadi sebenarnya Yudas Iskariot yang mengkhianati. Itu kemudian bisa diterjemahkan Yudas Iskariot yang menyerahkan. Atau Yudas Iskariot si pengkhianat. Yudas Iskariot si penyerah. Ini dalam bahasa Indonesia tidak biasa kata penyerah. Mungkin lebih tepat orang yang menyerahkan. Jadi sebenarnya Yudas Iskariot si pengkhianat. Yang lebih harafiah adalah Yudas Iskariot orang yang menyerahkan. Yaitu orang yang menyerahkan. Prodotis. Jadi sebenarnya secara tekstual. Dalam teks-teks mengenai Yudas Iskariot itu tidak segampang. Wah berkhianat. Friend makan friend. Tidak segampang itu Perguso. Tidak semudah itu. Kita lihat lagi ya. Jadi sebenarnya disini artinya Yudas menyerahkan baginda Yesus. Yang harafiah. Jadi tidak ada kata mengkhianati sebenarnya. Dalam arti harafiah. Lurus terjemahan lurus. Lebih dapat dipahami adalah. Yudas menyerahkan baginda Yesus. Yang diserahkan itu apa? Berarti hak. Berarti seperti tanda petik kepemilikan. Bahasa gampangnya. Berarti Yudas setelah menyerahkan Yesus. Dia tidak lagi memiliki Yesus. Dia tidak lagi di dalam Yesus. Dan Yesus tidak lagi di dalam dirinya. Dalam arti itu. Nanti ini akan saya ulang di bagian terakhir. Yang untuk menjawab pertanyaan Yudas selamat atau tidak. Jadi ini kata penting. Dalam konteks Yudas Iskariot. Yaitu menyerahkan. Menyerahkan. Pare doken tadi. Ini saja sudah membuka konteks yang berbeda kan dengan pembahasan kita. Kalau tidak pernah dibahas seperti ini. Anda tahunya kan mengkhianati, berkhianat. Orang yang mengkhianati, si pengkhianat. Padahal teks aslinya berbunyi. Orang yang menyerahkan. Menyerahkan. Ini sudah membuka satu hal tertentu. Yang mungkin akan berbeda. Cara mendalami teks-teks. Cara memahami sesuatu tentang Yudas. Itulah kenapa nanti kata menyerahkan itu muncul berulang-ulang. Kalau kita membaca ayat-ayat suci Alkitab yang berkaitan dengan Yudas Iskariot. Kita lihat Matius 26 ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Dijelaskan. Kepada siapa? Imam-imam kepala. Mereka yang berarti imam-imam. Membayar 30 uang perak kepadanya. Berarti Yudas Iskariot dibayar untuk apa? Menyerahkan Yesus. Perhatikan ada kata menyerahkan kan? Ya perhatikan. Ada kata menyerahkan di ayat 15. Supaya aku menyerahkan. Paredoken. Paradosis. Kemudian ayat 16 sama. Dan mulai saat itu Ia, Yudas, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan. Sekarang saya menyimpang sedikit. Tidak terlalu penting tapi agak-agak penting juga. Karena kadang-kadang orang nanya tidak penting. Kadang-kadang orang yang dibahas apa? Nanyanya apa? Bukan membahas substansi tapi membahas receh-receh. Tapi tidak apa-apa juga. Pertanyaan receh pun kadang-kadang penting juga. Semua pertanyaan itu penting. Tapi ini saya mau menjawab mengenai 30 uang perak. Fokus pada kesini ya. 30 uang perak itu seberapa sih nilainya pada zaman sekarang? Ini menjadi pertanyaan banyak orang dan penelitian para ahli dan belum sepakat sampai sekarang. Meskipun ada beberapa tafsiran yang mungkin. Yang dimaksud uang perak di sana itu Argyrion. Dalam bahasa aslinya Argyrion. Itu kemungkinan besar adalah uang yang dipakai pada zaman Tuhan Yesus. Karena ada beberapa mata uang pada waktu itu. Yang bernama Tetradragma. Jadi istilah bahasa Yunaninya itu drakma. Tetra itu empat-empat drakma. Jadi empat kali tiga puluh drakma. Atau yang sering disebut dengan istilah nama shekel dari tirus. Itu uang zaman kuno ya. Tetradragma atau shekel atau shikal. Shikal, shekel itu sama. Shikal, tirus. Shekel, tirus. Drakma itu bahasa Yunani yang kemudian diserap dalam bahasa Aram. Juga bahasa Arab menjadi dirham. Lalu kalau dikonversi ke zaman sekarang berarti berapa? Nilainya pada zaman sekarang tolong dihitungkan berapa. Kalau di total nilai pada zaman sekarang. Tapi itu sebenarnya enggak terlalu penting juga nilai itu. Karena ada hal yang nomor dua yang bisa ditafsirkan. Menurut teks Alkitab sendiri. Karena kalau kita melihat kitab Zakaria. Pada pasal yang ke-11 ayat 12. Kita juga menemukan 30 uang perak. Maka di dalam kacamata penulis Injil. Kata 30 uang perak itu. Atau jumlah seperti itu. Yang menulis Matius ya. Itu seperti pemenuhan nubuat dalam perjanjian lama. Yang tercantum dalam Zakaria 11 ayat 12. 30 uang perak. Yang berbunyi seperti ini. Lalu aku berkata kepada mereka. Jika itu kamu anggap baik berikanlah upahku. Dan jika tidak biarkanlah. Maka mereka membayar upahku. Upahnya siapa Zakaria? Dengan menimbang 30 uang perak. Jadi ini seperti harga seorang nabi. Maka Matius dalam tafsiran ini. Seakan-akan mau mengatakan. Yesus itu dihargai dengan harga bayaran seorang nabi. Sudah ketemu belum? 30 x 14 x 12.000. Ada yang sudah ketemu nanti. Silahkan laporkan pada saya jumlahnya berapa. Ini kalau mau dikonversi pada zaman sekarang. Tapi saya kok lebih cenderung atau lebih condong mengartikan menurut tafsiran yang mengacu pada Kitab Zakaria. Karena lebih banyak tafsiran ke arah itu. Sekali lagi ini tafsiran tentu saja. Karena Alkitab itu jelas-jelas gak jelas. Alkitab itu kayak jelas. Tapi begitu kita makin mendalami. Makin mempelajari muncul berbagai macam pertanyaan. Yang tidak semudah menjawab harga perak berapa. Yuk kita lihat. Selanjutnya di dalam Injil Markus juga jelas. Ingat tadi saya mengatakan kata menyerahkan kemudian menjadi kata yang penting dalam konteks Judas Iskariot. Markus 14 ayat 10 ayat 11. Pergilah Judas Iskariot dan seterusnya. Dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Merekanya imam-imam kepala. Lalu dikatakan mereka berjanji memberikan uang. Menurut versi Injil Markus uangnya tidak disebutkan. Jadi yang menyebutkan jumlah uang itu Matius 30 shekel. Tapi Markus tidak menyebutkan. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan. Ia Judas cari kesempatan yang baik untuk menyerahkan. Seperti kata saya kan. Karena memang teks aslinya berbunyi menyerahkan. Dan memang hampir seluruhnya menyerahkan, menyerahkan, menyerahkan. Menyerahkan yang pertama dalam teks ini itu berbunyi paradoi. Yang kedua juga sama paradoi. Itu akar katanya yang sama dengan yang di depan tadi. Ini saya mau mengatakan penegasan bahwa kita perlu berpikir ulang ketika mengatakan berkhianat, berkhianat, berkhianat. Karena sebenarnya di dalam arti harafiah, teks alkitab tidak bicara mengkhianati. Tapi teks alkitab bicara mengenai menyerahkan. Nah apa arti dan makna menyerahkan? Di bagian terakhir nanti saya akan jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya.